Hai, selamat datang di Podcast Tema Talk. Hari ini mengenai kenali gangguan postur tubuh pada anak dan termaja. Jadi hari ini Jumat 26 April 2024. Bersama saya dengan Lysra Epaydinenggolan, atau mungkin biar lebih akrab bisa panggil dengan Miesrara. Baik, postur tubuh merupakan posisi ketika seseorang dapat menahan tubuh dengan baik dan benar saat berdiri dan duduk. Dalam pengertian lain, postur merupakan gabungan atau kombinasi sendi-sendi tubuh pada suatu waktu. Nah, secara umum, postur tubuh yang benar adalah posisi tubuh yang memberikan tekanan minimum bagi setiap sendi. Sementara postur tubuh yang salah adalah posisi tubuh yang meningkatkan tekanan pada sendi. Dalam banyak kasus, gangguan postur tubuh yang membuat postur tubuh salah pada anak dan termaja seringkali berkaitan dengan posisi tulang belakang. Hal ini dikarenakan tulang belakang berperan cukup penting dalam menopang tubuh, termasuk dalam membentuk posisi tegak, melindungi organ tubuh dan sarap, stabilisasi gerakan tubuh, dan membuat tubuh fleksibel saat bergerak. Karena itu, Stella Mariskul sudah mengundang narasumber untuk sharing bareng terkait seputar kenali gangguan postur tubuh pada anak dan termaja. Jadi, tidak perlu berlama-lama lagi. Kita sudah kedatangan dengan Dr. Elina Widyastuti. Jadi, dari Backfit HWS Gading Serpong ya. Baik, selamat siang dokter. Selamat siang semuanya. Bagi yang mendengarkan, terima kasih juga Miss Rasa dan Stella Marisk sudah mengundang kami untuk sharing ya, untuk tentang postur terutama ini. Karena sebenarnya ini salah satu kasus yang mulai banyak kami temukan di klinik ya. Mulai banyak anak-anak remaja yang datang, bahkan dari anak-anak usia SD pun sudah banyak, yang datang dengan keluhan di Dok, aku sakit lehernya. Aku sakit pinggangnya. Yang umumnya itu tadinya kalau kita kasus-kasus nyeri leher, pinggang, itu banyak kita temukan pada orang yang sudah dewasa. Sekarang cenderung manula gitu ya. Iya, sekarang anak-anak pun sudah mulai banyak. Kita temukan mereka punya keluhan sudah sekarang. Ini menarik nih kayaknya. Pasti Mami, Daddy, teman-teman di rumah sudah tidak sabar. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu nih dengan Dr. Elina Widyastuti, dokter. Mungkin boleh dama lengkapnya, tadi kan sudah jelas ya Elina Widyastuti. Atau panggilannya dengan apa nih dok? Panggilannya Dr. Elina. Dr. Elina. Nah dokter, Dr. Elina, perjalanan karir dan pendidikannya mungkin boleh sharing sedikit? Oh iya, kalau untuk perjalanan dari kecil ya, dari kecil saya tumbuh besar di Pulau Bangka. Oh oke. Di Pangkal Pinang. Jadi setelah saya lulus SMA, saya melanjutkan kuliah saya di Untar, Termonegara. Nah di situ setelah lulus, saya sempat kerja dulu. Kita mulai bangun klinik Health and Wellness Solutions di Muara Karang. Setelah itu kita mau mengembangkan. Dan tengah-tengah itu saya juga sekarang lagi peridikan untuk dokter spesialis ke dokteran olahraga. Jadi mudah-mudahan juga di petanggaan tahun ini saya juga sudah lulus menjadi spesialis ke dokteran olahraga. Nah, kapan nih dok jadwal prakteknya di BackFit di Gading Serpong? Nah untuk sebenarnya untuk di BackFit sendiri, untuk Gading Serpong, itu sebenarnya yang bertugas itu ada dokter spesialis ke dokteran olahraga juga, ada dokter Nahum. Dokter Nahum sebagai dokter spesialis ke dokteran olahraganya, dan juga ada dokter Aku Puntur, dokter Cindy. Nah, kalau saya sendiri, saya lebih banyak bertugasnya di BackFit Permata Senayan, dan di Muara Karang, untuk di Health and Wellness Solutions. Tapi itu semua satu rangkaian klinik kita, satu. Nah, ngomong-ngomong tadi, lokasinya di mana nih untuk BackFit HWS Gading Serpong? Tepatnya di mana nih? Nah, kalau nggak jauh dari SMS, sebenarnya kalau dari sini dekat banget ya. Di dekat kalau ada apartemen yang ada Matana University, itu sederetan di situ. Oh, berarti dekat di dalam? Iya, dekat sekali dari sini. Dekat sekali. Bisa di googling ya. Iya, sangat sangat dekat. Dok, kasus apa sih yang terbanyak yang pernah dokter tangani? Oke, kalau sebut secara keseluruhan ya, kalau yang sering kita tangani di klinik, terutama kasus mengenai saraf kejepit, itu salah satu yang paling banyak. Tapi, mulai belakangan ini, kita udah mulai melihat pergeserannya itu, kita udah mulai ke arah anak-anak remaja juga, udah mulai banyak. Nah, anak-anak remaja gini, pertama, mungkin kadang mereka mengenalinya dengan orang tua yang bawa gitu. Dok, saya tuh khawatir deh, anak saya kok kayaknya badannya miring ya? Kok anak saya kelihatannya bongkok ya? Terus, belakangan juga mulai banyak kita temukan, anak-anak sekolah datang itu, ngeluhkan lehernya sakit, sering sekali itu. Leher dan pundak nyeri, kemudian terkadang pinggang pun nyeri. Padahal kalau kita pikir ya, harusnya nyeri pinggang itu kebanyakan itu pada orang dewasa, bahkan orang tua gitu. Nah, sekarang anak-anak SMP aja, itu bisa mengeluhkan nyeri pinggang. Nah, itu juga concerning juga ya, kita mungkin, saya juga sebagai orang tua juga, mulai berpikir nih, wow gitu, terutama sejak masa pandemi, itu keluhan-keluhan seperti ini, kok sekarang anak-anak ya yang mengalami gitu. Wah, menarik deh dong. Pasti Mami Dedy juga udah gak sabar, apa sih penyebabnya, kemudian gimana mengatasinya. Kita akan ngobrol lagi lebih dalam, namun saya mau mengingatkan kembali, bagi yang ingin bertanya, seputar topik pada hari ini, langsung saja ketik pertanyaannya di chatroom, dengan format nama, nomor telepon, domisili, dan pertanyaannya. Dan, yang ditunggu-tunggu nih, tiga pertanyaan terbaik, nanti akan mendapatkan tiga giveaway, berupa voucher free, fisioterapi treatment, dari Backfit HWS Gading Serpong, dengan total value masing-masing, tau berapa? 750 ribu rupiah. Wah, lumayan banget ya dok. Wah, ini sih, menguntungkan. Oke, kita masuk ke sesi selanjutnya. Nah dok, apa sih jenis-jenis gangguan postur tubuh, yang umum terjadi pada anak-anak dan remaja? Tadi sebenarnya sudah sharing sedikit ya, mulai dari kepala, leher, pinggang gitu ya. Nah, sebenarnya dok, apa sih, bukan apa sih, apa saja penyebab dari gangguan postur tubuh, pada anak dan remaja ini? Oke, jadi, mungkin kalau bentuk-bentuk seperti apa saja permasalahannya, seringkali itu orang tua datang, concernnya adalah, orang tua merasa, dok, anak saya terlihat sekali bongkok. Banyak yang mengeluhkan seperti itu. Beberapa mulai ada concern juga adalah, dok, kok saya lihat anak saya itu turun sebelah ya, gitu, terus kayak pinggangnya itu kok miring ya dok, gitu. Nah, itu mungkin salah satu yang sering kita temukan, gitu. Berikutnya itu adalah selain masalah yang dilihat oleh orang tua, terkadang kita nggak selalu nyadar nih, anak-anak itu kan pakai baju, baju yang kayak kemeja sekolah itu kan cukup longgar ya. Nggak gitu kelihatan, orang tua nggak melihat itu. Tapi yang terlihat adalah, anak-anaknya mengeluh. Mah, ini kok sakit ya lehernya, gitu. Terus pinggangnya sakit, gitu. Nah, itu sering kita temukan seperti itu. Nah, bagaimana cara mengenali tanda-tanda dan gejala gangguan prostor tubuh pada anak remaja? Misalkan kita secara kasat mata ya, maksudnya orang tua awan di rumah, oh ini kayaknya ada yang beres nih. Apakah kelihatan banget langsung tinggi sebelah, atau memang diawali dari rasa tidak nyaman dari anak itu? Nah, jadi sebenarnya mungkin balik lagi, permasalahan yang paling banyak itu sebenarnya karena kebiasaan, gitu. Dimulai dengan misalnya pada saat pandemi apalagi ya, sekolah-sekolah yang kebanyakan kita online, gitu. Akhirnya mereka hanya duduk dan berhadapan dengan komputer, gitu ya kan. Dan itu terjadi seharian, gitu. Sedangkan pada saat dulu di sekolah, mereka bisa aktif. Ada PE, gitu kan. Ada physical exercise, ada istirahat, sempat main juga sama temannya, gitu. Sedangkan ini dia harus seharian duduk, gitu. Yang akan terlihat, mudah terlihat bagi orang tua adalah kelihatan. Dia mulai bongkok. Nanti mungkin nanti akan juga ada gambaran ya. Jadi biar ada gambaran juga. Seperti apa sih harusnya yang tubuh yang, postur yang normal, dan kemudian contoh yang bermasalah seperti apa. Dan concern kita juga adalah biasanya anak-anak usia mulai, usia-usia puber nih ya, yang udah mulai remaja, gitu ya, yang usia 10 tahun ke atas. Karena sekarang kalau kita lihat, usia puber makin awal ya. Jadi biasanya yang usia 10 tahun ke atas, kalau memang juga ada salah satu faktor, itu misalnya faktor keturunan, gitu ya. Itu juga mulai kita kelihatan. Selalu sama, terutama kasus skoliosis. Jadi kalau skoliosis kan kita tahu tuh, tulang belakangnya yang miring ya. Jadi bisa berbentuk yang seperti C atau S, kayak gitu. Jadi itu mulai bisa kita kenali. Dan sebenarnya ada pemeriksaan yang mungkin orang tua bisa lihat secara langsung ke anaknya, gitu. Apalagi kalau memang dalam keluarga itu ada riwayat. Misalnya ada dalam keluarganya yang menderita skoliosis, misalnya. Nah itu orang tua harusnya udah mulai bisa mengenali juga, gitu. Kapan harus mulai memperhatikan nih postur-postur anaknya. Maling banyak kita temukan itu usia remaja sih, 10 tahun ke atas, kayak gitu. Dan apa saja dampak negatif dari gangguan postur tubuh pada anak-anak dan remaja ini? Kalau dibiarkan, gitu. Pastikan ada dampak negatifnya ya. Benar. Jadi sebenarnya pada survei, pada research yang udah dilakukan, 30% anak-anak sekolah itu mulai mengalami gangguan postur. Jadi kayak mulai jadi kayak bongkok, kemudian ada juga jadi skoliosis, miring, gitu. Dan atau bisa terjadi bersamaan, gitu. Gabungan keduanya, gitu. Nah, concern-nya adalah berapa banyak nih dari 30% ini yang akhirnya bertahan sampai mereka usia tua. Itu concern-nya juga buat kita. Seperti tadi Misra Radiawal kan sebuti bahwa postur tubuh yang normal itu harusnya beban pada tiap sendi itu minimal. Sedangkan kalau pada saat terjadi perubahan dari titik berat, tumpuan dari posturnya itu, dia akan membebani salah satu sendi, mungkin salah satu sisi tubuhnya yang lebih berat. Akhirnya dampak lebih lanjutnya adalah otot-otot yang bekerja untuk menopang sendi itu juga akan bekerja lebih berat. Sehingga mungkin yang anak-anak rasakan adalah nyeri di awal. Karena mereka masih muda, nih. Pada saat masih mereka muda, mungkin mereka baru mengalaminya ada nyeri, pegel, nggak enak, gitu. Terus concern-nya gimana kalau pada saat mereka udah dewasa atau pada saat mereka jadi lanjut usia. Karena tadi seperti yang saya bilang, dari sebagian besar yang udah mengalami gangguan postur ini, kadang mereka bisa bertahan sampai mereka dewasa. Nah, itu yang kita concern-nya adalah pada saat gangguan postur ini berlanjut sampai mereka dewasa, salah satu yang kita khawatirkan adalah kerusakan sendi akan lebih cepat terjadi, itu salah satunya. Terus kemudian adalah gangguan postur yang cukup berat pada area leher dan area pinggang akan mengganggu pergerakan dan mungkin resiko untuk terjadinya saraf terjepit di kenemudian hari juga akan meningkat. Peluangnya lebih tinggi ya. Iya. Nah, dok, dari pengalaman yang ada, berpengaruh nggak maksudnya jenis kelamin? Lebih banyak anak-anak perempuan yang rakyat atau rakyat-rakyat? Atau sebenarnya siapa aja bisa kena? Sebenarnya siapa aja bisa kena. Nggak melihat itu. Cuma pada beberapa, misalnya contoh pada kelainan seperti skoliosis, terkadang itu lebih banyak pada perempuan. Pada statistik, skoliosis lebih banyak pada perempuan. Terutama yang skoliosis yang idiopatik. Kita tidak tahu juga penyebabnya kenapa. Oke, ini gambar-gambar yang sudah muncul. Ini apa nih, dok? Mungkin boleh dijelasin nih, dok? Oke, nah ini saya kasih gambar di sini. Sebagai gambaran, pada saat sebenarnya, pada saat dari kita kecil sampai kita remaja, sampai kita dewasa itu, sebenarnya ada jadi perubahan postur dari kecil. Karena pada saat kita kecil, mungkin dari bayi ya, mungkin ada fase-fase dari tubuh kita pada saat kita mulai masih tidur, tidurannya masih terlentang, pakai punggung gitu ya. Kemudian mulai belajar tengkura, mulai mengangkat kepalanya gitu. Kan ada fase-fase itu di mana terjadi, oh iya, dia jadi mempengaruhi bentuk dari lordosis tulang belakangnya gitu. Kemudian dia mulai belajar duduk, berjalan. Kita lihat di sini pada nomor satu, itu kita lihat bahwa badan anak itu normalnya, emang dia cenderung akan lebih lordosis. Dengan seiring bertambahnya usianya dia, makin tegak lah. Kalau kita lihat pada usia remaja, dia pada saat usia 18 tahun, yang mana sudah masuk ke usia dewasa, proporsi lengkungan tubuhnya itu akan lebih tegak. Kita bisa lihat di sini ya. Normalnya itu harusnya pada saat dia sudah masuk usia remaja sampai ke dewasa itu, kalau kita lihat di gambar sebelah kiri, harusnya kalau kita tarik plam lainnya, gravitational lainnya itu sampai ke bawah, telinga, pundak, kemudian pinggul, kemudian di belakang lutut sampai ke mata kaki, itu harusnya dia align. Sejajar. Sejajar ya, satu garis kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya, mungkin pada gambar next slide. Next slide. Nah, kita lihat di sini misalnya, contoh gambar paling kiri ya. Next slide itu kita lihat, telinganya dan pundaknya sudah tidak pada garis gravitasi. sudah lebih maju gitu. Nah, ini yang sering mulai banyak kita temukan. Anak yang tadi orang tuanya melihatnya, oh ya kok anak saya jadi bongkok ya dok gitu. Karena emang, kenapa? Karena ya kebiasaan sehari-harinya, dan emang requirement sehari-harinya untuk belajar dan lain-lain mungkin juga, itu berbeda juga dengan masa-masa kita dulu. Mungkin waktu saya masih kecil, mainnya tuh masih pulang sekolah, mainnya, iya nggak ada gitu, di rumah main game gitu ya. Dulu masih mainnya keluar, main ke rumah temen kayak gitu. Main sepeda, lari gitu, segala macem. Jadi berbeda gitu. Sedangkan gambar yang di tengah, itu contoh gambaran kalau terjadi skoliosis. Kayak bongkok ya istilahnya ya? Bukan bongkok lagi, tapi miring ya. Kita lihat bentuk tulang belakangnya seperti es. Padahal seharusnya gambaran tulang belakangnya itu lurus. Jadi ini mulai terjadi perubahan posturnya. Mungkin orang tua akan melihatnya, pundak anak saya kok miring sebelah ya dok? Terus kalau lihat pinggangnya, kok anak saya lekukan pinggangnya lebih dalam sebelah ya dok? Kok kayak lebih masuk sebelah gitu, daripada sisi yang lain gitu. Gambar yang di sebelah kanan, nah ini kurang lebih ada beberapa variasi postur ya. Jadi kalau paling gambar good posture, kita lihat itu tadi seperti yang saya bilang, kalau dari telinga, pundak dari pinggul sampai ke kaki, itu harusnya align ya. Sedangkan yang di belakangnya itu beberapa gambaran, ada yang forward head, di mana leher sama pundaknya lebih maju daripada gravitasinya. Kemudian udah mulai ada yang kipotik. Nah kipotik di sini berarti tulang belakangnya. Ya dari tulang punggungnya udah mulai ada melengkung ke depan. Ada juga yang lordosis. Lordosis di sini dalam pengertian berarti tulang lengkungan dari pinggangnya itu dalam sekali gitu ya. Jadi kita lihat tuh kayak orang bilang ada pantak bebek gitu. Jadi kayak, ya jadi kayak lengkungnya dalam sekali gitu. Nah yang banyak juga mulai kita temukan itu sway back. Itu ke belakang kayak. Iya dia kayak ke belakang nih. Jadi itu mulai banyak juga yang saya temukan variasi pada anak-anak ya. Next slide. Nah ini kalau mungkin dari penyebab ya. Kalau dari penyebab, dari masalah postur sendiri ada banyak gitu. Pertama kongenital atau dari bawaan. Oh ya bisa juga. Bisa dari misalnya sudah ada kelainan bentuk ketumbuhan tulangnya dari bawaan gitu. Atau bisa juga keturunan. Terus saya bilang skoliosis itu pada sekian persen itu ada faktor keturunan juga. Misalnya dari orang tua kemudian atau dari keluarga dari pihak mama papa atau dari mana tantenya atau apa. Mungkin ada skoliosis juga bisa juga. Ada berapa persen kemungkinan anaknya nanti bisa juga kena skoliosis. Terutama anak perempuan banyaknya. Nah kemudian yang paling banyak saat ini adalah poor habit tadi. Ya kita lihat benar anak-anak tuh udah sekolah aja udah banyak nulis, nunduk. Kemudian ada laptop gitu. Nanti pulang ke rumah main HP lagi. Main game lagi gitu ya. Dari jam-jam. Dari jam-jam gitu. Nah ini poor habit ini salah satu faktor yang paling banyak kita temukan. Kemudian faktor lain lagi poor sleep position. Jadi emang posisi tidurnya yang tidak nyaman. Jadi sebenarnya kalau posisi tidur yang paling tidak kita sarankan adalah Tengkurap. Tengkurap. Padahal itu paling nyaman ya sebenarnya. Tapi nggak benar ya? Nggak boleh. Pada saat tengkurap itu kita lihat dia harus one side. Jadi kepalanya harus menengok ke satu sisi. Itu kan memberikan pressure atau stress yang lebih besar dari satu sisi dari otot lehernya juga ya. Itu salah satu faktor juga yang bisa menyebabkan gangguan postur. Nah yang satu lagi nih yang terakhir ya paling kanan. Anak-anak sekolahnya kadang sering nih ya backpack. Tapi harusnya pakai ini di kedua pundak tapi pakai sebelah aja gitu. Otomatis dia akan membebani satu sisi. Dan kebiasaannya biasanya kalau orang suka pakai backpacknya di sebelah kanan kanan aja tuh. Kalau kiri-kiri aja. Nggak sadar banyak bukunya berat bertahun-tahun dia pakai satu sisi. Oh itu ngaruh ya? Ngaruh sekali gitu. Makanya kalau mau pakai backpack atau misalnya kalau pakai tas yang selempang pun lebih baik itu bisa gantian both side gitu. Kalau backpack beneran pakai di kedua pundak. Oke, oke. Baik. Next slide. Nah bagaimana cara mencegah terjadi gangguan postur tubuh pada anak dan bermaja ini? Oke. Mungkin yang pertama kali yang perlu kita lakukan adalah kita memberi edukasi juga ke anak-anak. Bahwa dia harus aware dengan posisi tubuh dia gitu. Dan kemudian nah ini posture awareness ini yang mungkin belum banyak ya edukasinya ke anak-anak sekolah gitu. Harusnya harus seperti apa sih posturnya? Mungkin mereka juga harus tahu dulu tentang posture normal seperti apa gitu. Baru mereka tahu nih kalau permasalahan posture seperti apa, akibatnya seperti apa. Mereka juga perlu tahu. Dan orang tua juga mungkin perlu mengingatkan juga kan gitu. Bahwa misalnya anaknya udah mulai posisinya miring banget ke satu sisi gitu. Sometimes mereka perlu diingatkan. Karena mungkin anaknya merasa dia berasa normal-normal aja. Nyaman-nyaman aja gitu. Karena itu balik lagi ke body awareness kita. Pada saat kita udah berlangsung lama kebiasaan buruk itu. Kita akan merasa itu posisi normal tubuh kita. Propriosepsi badan kita. Meski itu sawah sebenarnya. Iya. Jadi merasanya normal gitu. Jadi padahal kalau kita lihat miring sekali gitu. Bongkok sekali gitu. Jadi makanya kadang mereka perlu diingatkan kembali. Oh coba tegakin kayak gitu. Harus seperti ini loh. Coba ubah posisi. Iya. Jadi kita harus cerewet ya. Bumi jangan lupa. Untuk mengingatkan anak-anaknya kalau yang duduk kelamaan lah istilahnya untuk melakukan satu posisi yang sama. Nah apa saja kebiasaan yang dapat membantu memperbaiki postur tubuh pada anak-anak dan remaja ini. Nah tadi balik lagi kalau kita lihat sebenarnya permasalahan itu karena poor posture dan mungkin salah satu yang mendukung poor posture itu adalah sedentary. Iya. Pada saat di sekolah dia duduk. Kemudian sampai di rumah dia duduk lagi. Gitu. Jadi yang kalau zaman dulu kita aktif, pulang sekolah kita masih bisa main sepeda, ke rumah teman. Jadi kan cukup aktif ya anak-anak zaman dulu tuh dibandingkan dengan anak zaman sekarang. Jadi terlalu banyak duduk. Kurang bergerak. Jadi harusnya mereka, nanti ada juga di belakang mungkin ada rekomendasi ya. Sebenarnya kalau harusnya kita tuh bergerak itu, anak-anak itu berapa banyak sih? Mereka harus banyak bergerak. Kalau kan duduk begitu terus ya pasti akan statik, posturnya akan lama-lama, akan jelek gitu. Sebenarnya jadi yang perlu kita edukasi dari sekolah mungkin dari orang ke orang tua dan ke anak-anak adalah they should move. Ya mereka harus bergerak, jangan hanya duduk aja. Nah apakah ada latihan khusus untuk memperbaiki postur tubuh pada anak dan remaja? Jadi mungkin latihan-matian yang bisa kita lakukan di rumah, gerakan-gerakan sederhana gitu. Sebenarnya pada anak-anak itu ya sebenarnya kalau mereka cukup aktif, tidak ada misalnya, tidak perlu ada gerakan khusus sebenarnya. They should move aja. Keluarga, di sepeda, betul-betul. Ya mereka mau olahraga apa aja. Makanya kenapa penting ada PE kelas kayak gitu. Karena mereka perlu bergerak kayak gitu. Dan mau olahraga apa aja yang mereka sukai, silakan, lakukan kayak gitu. Selama mereka suka. Tapi mungkin perlu ada beberapa concern adalah olahraga-olahraga yang one side. Contoh misalnya main bulu tangkis. Pasti one side gitu ya. Terus kemudian... Tangan. Ya gitu ada beberapa misalnya, sekarang juga mulai. Kalau anak-anak itu banyak kan mungkin kayak badminton masih oke gitu, tenis oke gitu ya. Karena kalau golf itu mungkin jarang lah ya anak-anak ya. Lebih banyak orang dewasa. Tapi mungkin intinya olahraga yang mungkin akan lebih disarankan adalah yang banyak menggunakan kedua sisi tubuh. Berenang, berhari, sepeda. Mau sepeda, mau lari, mau berenang. Kemudian tubuh bergerak lah gitu ya. Iya. Dan paling penting juga adalah pada anak-anak yang usia lebih kecil. Mereka perlu mempelajari gerak tubuh dasar. Dimana itu sebenarnya gerak-gerak tubuh dasar itu kita bisa dapat di PE. Itu adalah sekarang udah mulai banyak ya di PE kelas. Itu udah mulai banyak basic movement seperti jumping, landing, kemudian running ya gitu. Seperti gerakan-gerakan juga pada gerakan-gerakan gimnastik. Itu semua tubuh bergerak. Keseimbangan. Kemudian ada loncatnya. Kemudian ada fleksibilitinya juga dilatih. Itu maksudnya perlu diberikan pada anak-anak. Ya, istilahnya latihan-latihan dasar yang memang harusnya mereka alami itu gitu ya. Benar sekali. Oke. Next. Nah, ini apa nih dong? Jadi, tadi kan mungkin sudah sempat sepintas tadi kita bahas ya. Di awal ya. Jadi, sebenarnya dari gangguan-gangguan postur tadi itu yang lebih udah banyak mulai kita temukan tuh anak-anak udah mulai banyak nih ngeluhin. Terutama yang paling sering adalah neck pain. Mereka udah mengeluhkan itu lahirnya pegel gak. Tahan pundak pegel sampai ke punggung-punggung pegel. Kemudian back pain ini juga mulai banyak gitu. Bahkan, beberapa yang sering saya temukan juga adalah anak-anak usia SMP dan SMA mengeluhkan nyeri di tulang ekor. Oh. Di daerah tulang ekor. Di daerah tulang ekornya nyeri gitu. Padahal itu keluhan yang mungkin jarangnya kita temukan pada orang dewasa. Orang dewasa biasanya kita temukan cuma nyeri pinggang, area pinggul gitu ya. Mungkin nyeri dengan nyeri menjalar gitu. Tapi pada anak-anak, saya sering ketemu mereka mengeluhkan nyeri di tulang ekor. Nah, mungkin kalau kita pernah lihat, sebenarnya gabungan dari anak-anak lihat HP. Kayak begini, seringkali mereka sambil ngangkat kaki, kedua kaki. Oh, iya, iya. Meluk kedua kaki, terus duduk di sofa, udah kayak posisi apa tuh kita bilang, kayak posisi udang udah badannya. Otomatis ini tulang ekornya akan lebih banyak terpapar dengan yang mereka dudukin. Nah, sering mereka mengeluhkan itu juga. Nah, itu cukup bikin kita khawatir juga ya. Banyak yang mengeluhkan seperti itu. Dan berikutnya adalah kita bisa lihat ada uneven posture. Jadi kita lihat pundaknya mulai miring ke satu sisi, kepalanya miring, kemudian pinggulnya juga miring gitu. Bahkan kalau ini kan dari belakang ya. Kalau dari samping kita lihat nih, pehernya mulai maju ke depan, kayak tadi ya. Kemudian lengkung pinggangnya udah mulai berkurang gitu. Atau jadi justru yang bagian punggungnya makin bongkok. Nah, mungkin tadi ini untuk melanjutkan tadi, mungkin diulang dari yang tadi. Yang pertama memang perlu adanya awareness dari body attitude, atau awareness jadi body posture ya, dari anaknya sendiri. Selain dari anaknya, orang tua juga perlu melihat. Jadi mengingatkan juga. Tapi terkadang seringkali saya temukan orang tua mengeluhkan begini juga. Dokter dia yang bilang, anaknya kalau dikasih tahu tuh nggak mau dengerin dok. Itu hal yang sering banget yang kita temukan. Jadi kadang memang kalau... Jadi lebih percaya orang lain atau sosok dokter yang lebih mereka percayai. Yes, mungkin ini hal yang mungkin bisa ditambahkan juga di sekolah sebenarnya. Jadi misalnya dari guru juga mungkin bisa mengingatkan, oh harusnya kalian duduk tuh lebih tegak begini loh, gitu. Jangan terlalu banyak nih main HP-nya, gitu. Jangan miring begitu. Jadi sometimes bukan orang tua yang mengingatkan, mereka kadang lebih dengerin. Nah kadang kalau misalnya udah kayak gitu, memang orang tua juga udah nggak bisa nih kasih tahu, gitu ya. Kemudian ini emang kadang sometimes dokter atau yang... Mungkin yang mereka menganggap lebih ahli, mereka lebih dengerin. Pertama biasanya kalau anak-anak yang datang seperti itu, saya kasih lihat mereka dulu. Saya pinjam HP-nya. Coba dokter pinjam ya HP kamu ya. Kita dokter foto ya. Nanti kamu lihat nih. Ini yang lihat hasil foto. Postur kamu seperti ini sekarang. Kamu merasa ini bagaimana. Terus sekarang dokter perbaiki ya posisinya, gitu. Badannya lebih tegap, kayak gitu. Dengan ini saya perbaiki posisinya. Saya foto lagi. Menurut kamu mana yang lebih bagus, gitu. Sometimes dengan begitu anak lebih. Oh ya dok, harusnya begini ya, gitu. Kadang mereka jadi ada. Aware, gitu. Harusnya begini loh. Sekarang saya mungkin begini posisinya, gitu. Jadi mereka harus aware dulu dengan posisi tubuh yang sebenarnya seharusnya seperti apa. Dan kemudian yang terjadi pada mereka seperti apa. Sometimes perlu seperti itu. Dan kemudian yang tadi seperti kita bahas juga, buatlah mereka tetap aktif. Dengan cara pertama, ya mungkin orang tua bisa mulai mengingatkan, dan atau mengatasinya dengan kayak mengurangi screen time-nya. Kalau anak-anak SD mungkin masih bisa lah diatur. Yang sulit adalah SMP dan SMA. Karena mereka ibaratnya kerjaan. Tugas-tugas sekolah pun mereka sambil di HP, gitu. Dan sambil kayak ada komunikasi dengan teman-temannya di HP. Nggak mungkin yang kita cita HP-nya gitu kan. Jadi sulit juga. Nah ini mungkin, ya edukasi juga balik lagi. Mereka perlu mengurangi screen time-nya. Kalau nggak juga, balik lagi, PI itu penting sekali. Dan biasanya harus meliputi ada latihan kekuatan, dan kemudian keseimbangan terutama. Itu yang perlu diberikan. Kapan sebaiknya anak nenek remaja ini, anak-anak ini, dibawa ke dokter untuk, ini harus diperiksa nih. Ini nggak bisa diliarin aja nih. Jadi saat yang tepat, enaknya gimana nih dokter? Kalau misalnya mungkin dari orang tua, bisa melihat nih, pada saat misalnya, pertama lihat, anaknya kok misalnya pundaknya kok miring sebelah ya, gitu. Mungkin udah, perhatikan aja dulu, mungkin dalam satu atau dua minggu itu, apakah terus seperti itu? Atau, ada masa perbaikan, kayak gitu. Itu kalau misalnya, dalam sekian lama itu, masih juga miring juga, kalau ditambah dengan misalnya pundaknya terlihat piring, dan lekukan pinggang salah satunya miring, lebih baik mulai diperiksakan. Jadi untuk pengamatan yang khusus ya? Perlu pemeriksaan tambahan mungkin dari dokter, seperti apa, apakah cuma dia masalahnya ketidakseimbangan ototnya? Kalau ketidakseimbangan otot, kita bisa atasi misalnya dengan visio, kemudian suruh dia stretching, itu masih oke. Nah, the problem is, kalau misalnya, permasalahannya itu ternyata, skoliosis. Nah, itu kita harus mengenali sedini mungkin. Karena kalau udah mengatasi skoliosis, kita harus mengatasi sejak awal. Karena itu kita berharap, dengan dia usia pertumbuhan, kalau kita atasi dari awal, kita berharap, kita sebut misalnya disini malformasi. Jadi kayak pertumbuhannya itu, tulangnya itu, kita berharapkan bisa optimal. Sehingga tidak terjadi perubahan bentuk dari tulang belakangnya yang permanen sifatnya. Makanya kita kejar pada saat dia usia pertumbuhan, perbaikan. Nah, apa saja tindakan medis yang dapat dilakukan untuk mengatasi gangguan postur tubuh pada dan remaja tadi? Nah, untuk gangguan postur ini sebenarnya, kalau permasalahan itu udah sampai ke skoliosis nih misalnya ya. Yang mungkin kalau kita lihat dari awal, biasanya kan kita akan melakukan pemeriksaannya lengkap ya, termasuk dengan pemeriksaan fotoronsen nih. Kalau kita memang dari awal, kita ditemukan dan ada indikasi untuk penggunaan, misal brace, baju khusus gitu ya. Oh, kayak penyangga atau apa gitu ya? Ya, gitu. Nah, itu ada dua macam sih. Ada yang sifatnya dynamic, di mana anaknya masih bisa bergerak dengan enak, dan pada beberapa keadaan khusus, itu perlu menggunakan yang hard brace, yang di mana itu kayak cast yang plastik, yang keras gitu ya. Nah, jika dengan misal brace ini juga tidak membantu, kadang tindakan terburuk adalah butuh operasi. Karena kalau misalnya kemiringannya cukup signifikan, sehingga mempengaruhi organ-organ tubuh di dalamnya, seperti paru atau jantungnya lebih tertekan di satu sisi, jadi juga concerning, bukan masalah estetik aja ya, tapi masalah dari kesehatannya dia juga. Jadi terkadang untuk kasus-kasus koliosis yang cukup berat, itu memerlukan operasi juga. Makanya kalau kita bisa kenali dari dini, itu lebih baik. Sedangkan terapi atau apa, jadi nggak... Benar, jadi dari awal bisa kita atasi gitu, paling nggak mencegah sampai dia jadi berat. Kalau misalnya keluhannya hanya nyeri, pegal gitu, dengan visio biasa kan itu akan membantu. Adakah tip khusus untuk orang tua dalam membantu anak dan remaja menjaga postur tubuh yang baik? Selain tadi kan, tadi sebenarnya sudah di-sharing kan, ketika kita orang tua melihat anak duduk dengan posisi yang sama dan kelama, kita bisa meminimkan. Mungkin ada tips lain nggak dari dokter? Olahraga. Olahraga, membiarkan anak main. Ya, itu penting banget ternyata yang menjadi. Tapi ya gitu ya, kadang-kadang dok, karena daripada dia main, bahaya, ke jalan atau kemana, susah nanti dicari. Udah lah, biarin main handphone aja gitu. Kadang kan ada ya, termasuk saya sebagai orang tua kan, kadang yang penting anaknya di depan mata gitu. Padahal, kok boleh ya dok. Sebenarnya salah satu cara yang cukup efektif adalah, jangan hanya suruh anaknya olahraga, orang tua juga ikut olahraga. Olahraga, mah. Jadi barang gitu ya. Iya, benar. Sebenarnya orang tua kan mencontoh apa yang udah dilakukan orang tua gitu ya. Pada saat orang tuanya hanya mager aja di rumah, ya otomatis anaknya juga males gitu ya, untuk ikut gerak gitu ya. Untuk saya sendiri, saya mencoba menerapkan itu gitu. Kalau pada saat misalnya ada waktu weekend, saya lari, saya ajak anak saya lari juga gitu. Dan ternyata mereka enjoy-enjoy aja. Pada saat mereka belum cukup kuat untuk lari, saya nggak apa-apa, kamu pakai bawa, apa namanya, skuter gitu. Atau mereka bawa skateboard gitu. Saya lari, mereka pakai skateboard atau pakai skuter. Silahkan gitu. Jadi, itu akan lebih efektif menurut saya. Daripada kita suruh, kamu mau pergi olahraga gitu? Nggak bakal jalan juga. Benar sekali. Jadi orang tuanya lebih baik juga ikut olahraga. Jadi sama-sama ya. Yes. Sama-sama bergerak. Oke, ini apa nih dok? Ini ada mungkin tambahan buat orang tua juga ya. Biar tahu bahwa ini rekomendasi dari CDC untuk physical activity recommendation for children and adolescents. Harusnya berapa banyak sih anak-anak itu bergerak olahraga gitu. Jadi untuk aerobic activity, dalam pengetian di sini aerobic activity itu seperti lari, berenang, bersepeda, gerakan yang ada cycle-nya gitu ya. Jadi emang berulang kayak gitu. Disarankan itu paling enggak 60 menit per hari. Jadi meliputi olahraga seperti jalan, lari, atau intinya adalah gerakan yang dengan gerakan berulang yang meningkatkan denyut nadinya. Dengan kalau misalnya jalan itu belum naik denyut nadinya berarti dia perlu mungkin jogging. Jadi ada peringkatan dari denyut nadi. Kemudian paling tidak dilakukan tiga kali dalam seminggu atau tiga hari dalam seminggu. Dengan intensitas adalah vigorous. Vigorous itu berarti intensitasnya cukup berat ya. Kita taunya intensitas berat itu gimana gampang sih sebenarnya kita. Keringetan? Bukan keringetan. Jadi kalau gampang itu kita melihat adalah ada yang namanya totes. Jadi kalau misalnya anak itu, kalau misalnya dia jalan atau dia waktu saat lakukan olahraga dia masih bisa ngobrol, masih bisa nyanyi. Berarti itu tuh intensitasnya adalah ringan. Tapi kalau misalnya intensitas sedang adalah dia masih bisa ngobrol tapi dia enggak bisa nyanyi. Itu intensitas sedang. Sedangkan vigorous atau intensitas yang cukup berat boro-boro ngobrol gitu lah ya. Ngobrol aja udah enggak bisa. Dia udah ngos-ngosan kayak gitu. Jadi nyanyi enggak mungkin gitu. Ngobrol juga udah ngos-ngosan itu intensitas berat. Oke jadi yang dimaksud ini tadi 60 menit dalam 2 kali dalam seminggu tuh yang berat ya? Yes, 3 kali ya, 3 kali dalam seminggu 60 menit. Palingnya dalam 1 hari itu 60 menit. Kayak gitu sekalinya itu. Jadi kalau pun mau di-split enggak sekali, sesinya enggak sampai 60 menit, misalnya disuruh dia lari 60 menit, kasian juga gitu kan. Kita bisa split juga. Misalnya kayak minimal nih 10 menit sampai 15 menit, dia bersepeda misalnya. Atau misalnya nanti siang dia ada berenang lagi atau apa gitu, itu bisa di-split sebenarnya. Boleh. Mungkin balik ke yang tadi. Tadi kan baru yang aerobiknya ya. Iya. Slide sebelumnya. Oke. Nah berikutnya itu adalah yang sifatnya adalah penguatan otot. Yang penguatan otot itu seperti apa gitu. Kalau misalnya penguatan otot itu contoh misalnya kita sit up, push up, kemudian ada gerakan seperti boleh nih, seperti wall climbing itu juga gerakan-gerakan yang untuk menguatan otot. Itu paling enggak juga sesuai anjuran dari CDC. Itu adalah 3 kali dalam seminggu. Kemudian yang terakhir ada exercise yang menguatkan tulang. Nah, exercise yang menguatkan tulang itu seperti apa sih? Contoh jumping. Running juga termasuk. Itu at least 3 kali per minggu gitu ya. Dan kenapa itu gerakannya jumping or running gitu. Salah satu itu kan jadi kalau pada saat kita meloncat, berlari, kita memberikan stress atau pressure pada tulang-tulang kita. Kita harapkan tulangnya jadi kuat. Ini menarik nih, karena biasanya mami-mami, eh jangan loncat, jangan. Gitu ya, justru. Ada kalanya loncat itu baik. Ya, karena anak-anak misalnya contoh kayak di gym, biarkan aja mereka misalnya loncat di trampolin. It's okay gitu. Justru itu menguatkan tulang mereka ya. Menarik, menarik. Ya. Saya mau mengingatkan kembali bagi yang ingin bertanya seputar topik kita pada hari ini, langsung saja ketik pertanyaan di chatroom dengan format nama, nomor telepon, domisili, dan pertanyaannya. Maka tiga pertanyaan terbaik nanti akan mendapatkan giveaway berupa voucher free, fisioterapi treatment dari Backfit AWS Gading Serpong dengan total value masing-masing 750.000 rupiah. Nah, kita akan memasuki sesi selanjutnya di mana tanya-jawab. Jadi saya ingatkan kembali bahwa akan ada tiga giveaway dan nama pemenang akan diumumkan di akhir podcast. Jadi langsung saja kita ke pertanyaan. Biasanya udah dikirim nih pertanyaan-pertanyaannya. Wih, panjang. Oke. Jangan. Baik. Ini pertama dari Ibu Mary di Serpong. Selamat siang, Dr. Elina dan Miss Rara. Selamat siang, Mami Mary ya. Saya izin bertanya, ada beberapa pertanyaan. Pertama, anak saya usia 10 tahun. Skiliosis 21 derajah. Apakah ini bisa dianggap parah? Itu pertanyaan pertama. Kita simpen dulu atau mau dijawab? Lagi langsung aku jawab kalian. Boleh. Biar takutnya lupa. Nanti pertanyaan kedua berikutnya. Oke, boleh. Terima kasih, Mam, untuk pertanyaannya. Nah, ini usia 10 tahun ya. Yang saya kurang tahu itu tadi apakah laki-laki atau perempuan. Tapi memang biasanya lebih banyak pada perempuan ya. Untuk usia 10 tahun dengan derajat kemiringannya sudah sampai 20-an derajat. Berarti itu sudah termasuk biasanya kita bilang itu moderate ya. Karena kalau misalnya, kapan kita bilang anak itu mengalami skoliosis. Kalau pada saat kita periksa fotoronsen, kita ukur. Ternyata kemiringannya itu sudah lebih dari 10 derajat. 10 derajat atau lebih gitu. Karena kalau kurang dari 10 derajat, kita anggap itu masih varian normal ya. Postur anak ya gitu ya. Kalau misalnya sudah 10 derajat, biasanya kita sampai 20-an. Kita anggap itu masih skoliosis ringan. Tapi kalau sudah sampai 20 derajat ke atas, itu moderate biasanya. Yang kapan kita bilang itu skoliosisnya berat? Pada saat dia 40 derajat ke atas biasanya. Jadi kita ukur dari fotoronsennya kemiringannya itu berapa derajat. Nah permasalahannya adalah, ini saya juga nggak tahu kapan, di fotoronsennya kapan nih gitu. Apakah baru-baru ini, atau jangan-jangan satu tahun yang lalu. Permasalahannya adalah, kita harus follow up. Biasanya anak-anak kalau misalnya saya temukan nih, sudah ada miring nih ya. Misalnya pas datang ke klinik, sudah di atas 10 derajat. Biasanya, selain kita visio aja, saya akan minta anaknya di fotoronsen lagi, misalnya paling nggak setengah tahun atau satu tahun. Cetuannya. Terbaru ya. Maksudnya sudah dari terapi? Sudah dari terapi, misalnya atau apa. Kalau misalnya kita lihat dalam penambahan derajatnya itu, bisa kayak dalam satu bulan, dia satu derajat atau lebih penambahannya, kita anggap ini takutnya skoliosisnya cukup progresif, yang akan bertambah terus ke depannya. Nah, kalau sudah ada terjadi penambahan derajat seperti ini, jadi tidak cukup hanya kita lihat wait and see. Nggak bisa. Kalau bisa, sesegera mungkin kita atasi. Atasinya gimana? Nanti kita periksa dulu, kemungkinan apakah perlu dipakaikan brace khusus. Nah, kalau misalnya butuh dipakaikan brace, lebih baik sesegera mungkin kita pakaikan brace. Nah, kemudian itu nanti kita pakaikan sampai usia pertumbuhannya selesai, paling tidak. Jadi, kita harapkan kita minimalisir kebedingannya, kalau bisa kita kurangin derajatnya. Juga lebih parah lagi. Oke. Oh, anak perempuan ya. Oh, iya. Itu lebih banyak memang anak perempuan. Apakah ini masih bisa diperbaiki? Karena saya sempat konsol dengan dua dokter yang berbeda. Jawabannya pun berbeda. Ada yang bilang bisa berkurang derajatnya. Ada yang bilang tidak bisa berkurang derajatnya. Paling hanya bisa maintain supaya tidak lebih besar derajatnya. Balik lagi, mungkin kadang kita perlu melihat foto lansannya seperti apa. Kadang-kadang misalnya kalau kita lihat di situ ada deformity atau bentuk dari tulang belakangnya memang itu bawaan dari dia kecil, dari lahir memang sudah ada perubahan dari bentuk tulangnya. Mungkin sulit untuk bikin dia jadi lurus kembali, kurang derajatnya. Jarang lah ya sebenarnya. Kita tidak pernah menjanjikan bahwa kita ini bisa luruskan kembali tulang belakangnya. Yang bisa kita berikan ke orang tua adalah bahwa kita berharap derajatnya bisa kita kurangi atau kita pertahankan supaya jangan bertambah. Jadi harus melihat foto lansan juga. Makanya kalau pada saat kita lihat sudah 20-an derajat, umumnya kalau misalnya kita lihat dia eligible untuk kita berikan penggunaan brace, itu biasanya kita bracing anaknya. Sesegera mungkin, karena kita harapkan dia dengan makin bertambah tinggi anaknya, terus kemudian kita unloading beban pada satu sisinya itu, kita harapkan deformity atau perubahan bentuk dari tulang belakangnya itu kita minimalisir dan catch up supaya pertumbuhan tulangnya itu mendekati normal. Seperti itu. Apakah sufoliosis ini efek dari terlalu lama online atau main gadget? Apakah ada makanan atau minuman tertentu yang harus dipantang? Dan apakah sufoliosis ini generatif? Maaf ya pertanyaannya banyak dimakan. It's okay. Sebenarnya kalau dari makanan itu tidak ada pantangan. Jadi karena tidak berhubungan dengan makanan soalnya ya. Tidak berhubungan dengan makanan soalnya sehat, bisa ya? Bahkan sebagian besar kasus skoliosis itu kita tidak tahu penyebabnya apa. Tapi tadi faktor keturunan tadi bisa. Jadi memang hereditary bisa. Kemudian congenital atau bawaan dari lahir, seperti tadi saya bilang, bisa saja. Sebenarnya pada saat dia lahir, tulang belakangnya sudah ada yang terjadi perubahan. Memang sudah dari pertumbuhan dari sejak kandungan itu terjadi deformity. Atau memang tulang belakangnya bentuknya tidak sempurna. Itu bisa juga. Tapi biasanya dari kecil pun sudah kelihatan miringnya. Kalau pada saat kita ketemu ya biasanya di remaja, jadi faktor keturunan itu bisa. Emang karena kebanyakan itu munculnya pada saat dia usia remaja munculnya. Dan kemudian faktor kebiasaan apakah bisa menyebabkan skoliosis? Jika itu terjadi lama, tadi seperti saya bilang, 30 persen dari anak-anak dengan masalah postur itu, sebagian besar itu mereka akan, kelainan posturnya itu akan menetap sampai mereka dewasa. Jadi kalau kita tidak atasi dari awal, kita khawatir memang itu akan menetap masalah posturnya itu. Makanya kalau bisa, emang kita kenali sejak dini dan kita atasi sejak awal. Oke, nah kita ke, pertanyaan selanjutnya dari L3J di Jambi. Dok, apakah ada perlakuan khusus yang bisa dilakukan saat usia dini atau bayi agar terhindar dari gangguan postur tubuh? Untuk bentuk kaki U atau kepala yang bentuknya tidak sempurna, jadi kayaknya bayi ya. Apakah termasuk dalam gangguan postur tubuh yang tadi itu? Bagaimana untuk menghindarinya dan bagaimana penanganannya jika sudah terjadi seperti ini? Untuk anak yang remaja, jika suka meletakkan bantal di area pinggang saat tidur, apakah bisa menyebabkan gangguan postur tubuh? Oke, mungkin dari awal ya. Kalau dari kecil, sebenarnya, seperti tadi saya bilang, digambar di awal ya. Sebenarnya daripada saat kita kecil, dari sampai kita dewasa, itu terjadi kayak perubahan. Dari perubahan beri bentuk postur kita. Nah, salah satunya itu adalah di kaki. Pada saat usia bayi, biasanya kaki bayi itu cenderung akan kelihatan lebih O. Normalnya seperti itu. Nanti pada saat dia sudah mulai belajar berdiri, berjalan, itu dia akan, pasti akan lama-kelamaan akan jadi cenderung lebih lurus. Lurus. Tapi, kalau memang permasalahan yang kita lihat, pada saat dia sudah berjalan pun masih kelihatan O, sampai di usia tertentu masih kelihatan O, mungkin ini perlu dikonsulkan lagi ke dokter untuk diperiksa. Apakah ini benar sudah terjadi perubahan dari posturnya, dari postur kakinya ya. Nah, ini perlu diperiksa lagi. Dan pada saat itu, apa lagi? Yang kepala. Oh, kepala. Sepertinya kalau kepalanya pengen, harus sampai tidak ada pengaruh di situ ya. Saya belum pernah membaca, jujur saja, apakah misalnya anaknya kepalanya pengen satu sisi itu akan mempengaruhi postur. Saya belum baca gitu. Jadi, saya no comment kalau untuk ini. Harusnya mungkin logically itu tidak sampai sebegitunya juga ya. Paling miringnya segimana sih gitu ya. Tidak sampai segitunya juga. Lebih ke habit mungkin ya, akan lebih banyak pengaruh. Nah, untuk tadi, anak remaja jika suka taruh di bantal di area pinggang ya saat tidur gimana sih. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa anaknya mau meletakkan bantal di pinggangnya pada saat dia tidur? Apa yang tidak nyaman ketika dia taruh? Gak enakan gitu ya. Mungkin itu yang perlu kita gali dulu gitu. Kenapa kok dia nyamannya taruh bantal nih di pinggangnya gitu. Jangan-jangan sebenarnya dia ada rasa tidak nyaman, bahwa pada saat dia tiduran itu dia gak enak gitu. Itu pertama gitu ya. Mungkin harus kita gali lagi juga dari anaknya kenapa. Terus kedua, bisa juga kita perhatikan apakah sebenarnya matras tempat tidurnya itu cukup men-support sebenarnya tulang belakangnya. Jangan-jangan mungkin dia merasa kayaknya gak enak kasurnya. Jadi akhirnya dia lebih nyaman diganjelin. I don't know. Tapi mungkin ada beberapa hal beberapa hal itu yang perlu dipertimbangkan. Mungkin perlu orang tua lihat lagi. Kenapa dia nyaman seperti itu? Perlu tanyakan ke anaknya juga soalnya. Nah, ini tertarik tadi dengan kasur nih dong. Ini pertanyaan saya ya. Sebenarnya bagusan kasur yang keras atau yang empuk banget gitu loh. Sekarang banyak nih di pasaran spring bed-spring bed yang nawarin ini enak, kayak empuk-empuk. Tapi ada juga yang agak keras. Itu sebenarnya dari dokter gimana tuh? Benar dokter kasurnya enaknya yang mana? Sebenarnya enaknya. Bagusnya. Bagusnya sebenarnya yang namanya matras tempat tidur itu dia harus men-support tulang belakang kita. Karena kalau misalnya permasalahannya adalah kalau dia terlalu empuk. Kadang jadi pada saat kita tidur itu dia terlalu beresak banget nih gitu ya. Dia kayak masuk banget. Jadi tidak jadi tidak men-support tulang belakang kita pada saat tidur terlentang. Miring pun seperti itu. Pada saat kita tidur miring, akhirnya karena terlalu lembek, lengkungan tulang belakang kita dengan harus kita tidur miring itu bisa kita pertahankan lurus. Akhirnya memang miring ke satu sisi. Jadi lebih baik kita memilih matras itu yang kekerasannya mungkin medium ke hard. Kalau terlalu hard banget mungkin anak-anak juga gak suka gitu kan. Tapi at least itu gak sampai yang soft banget. Oh, oke. Ini buat ini dok. Wawasan mami-mami ya kalau pilih kasur atau matras. Oke, kemudian selanjutnya dari Pak Wijaya di Sertong. Halo dok, Injil bertanya apakah dengan posisi tidur bisa sangat berpengaruh terhadap postur tubuh? Terutama anak saya sangat sering sekali untuk menumpuk bantal karena kurang merasa nyaman ketika tidur. Dan juga apakah dengan tindakan ciriopratik ya ciriopratik bisa merubah postur tersebut? Mohon penjelasannya dok usia anak saya 19 tahun. Jadi kalau tidur harus ada bantal untuk kumpuk. Tadi sama aja, jadi kayak yang sebelumnya ya pertanyaan sebelumnya. Jadi anaknya lebih nyaman diganjelin dengan bantal gitu. Jadi problemnya harus kita gali lagi. Kenapa dia merasa seperti itu? Berarti kan something wrong. Kayak dia merasa ada sesuatu yang tidak nyaman di pinggangnya. Mungkin yang kalau memang tidak teratasi dengan misalnya dengan sehari-hari aktivitas dan pengguna olahraga mungkin perlu dikonsultasikan ke dokter gitu. Jadi bisa minta periksa oleh dokter apakah sebenarnya sudah ada permasalahan nih. Karena tadi saya bilang nih anak-anak usia segini banyak sekali yang menggeluhkan nyari pinggang. Udah mulai banyak. Bukan hanya nyari leher ya. Jadi kita perlu lihat apakah ada ketidakseimbangan otot-otot atau di tulang belakangnya. Kemudian kalau misalnya pertanyaannya tentang apakah misalnya tadi ciriopraktik misalnya. Kayak gitu ya. Balik lagi sebenarnya anak-anak itu butuhnya adalah dia bergerak. Kita men-support mau bentuk terapinya seperti apa misalnya kayak manipulasi tulang belakang seperti itu yang dilakukan oleh kiropractic. Itu sebenarnya itu adalah terapi yang men-support. Yang membantu tapi tidak mengatasi permasalahan selama. Anaknya itu tetap tidak mau bergerak. Kerjaannya duduk saja. Jadi itu bukan solusi utama juga. Jadi utama adalah anaknya harus mau bergerak kemudian mau stretching gitu. Mau terapi seperti apa kalau tidak disupport oleh anaknya sendiri atau orang tuanya mendukung supaya anaknya bergerak itu akan bolak-balik seperti itu lagi. Tapi pada saat dia mengeluhkan misalnya rasa tidak nyaman perlu sekali orang tua untuk memeriksakan dokter. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Mega Mr. Pong Dr. Elina mau tanya. Satu apakah benar beanbag atau kursi malas tidak baik untuk postur anak walaupun dewasa kursi malas? Oke. Permasalahannya adalah contoh mungkin kita harus ngetes sendiri ya pada saat kita duduk di kursi malas ada beberapa kursi malas yang cukup bagus desainnya still oke cuma saya gak tahu kan tiap orang punyanya kursi malas bagaimana gitu. Kalau kita mau uji coba pada saat kita duduk tegak seperti ini duduk tegak seperti ini ya tanpa sandaran saya akan berusaha mempertahankan lengkungan pinggang saya jadi kalau kita bisa tes sendiri ya di rumah ya kalau duduk tegak seperti ini kalau kita pegang disini ada lengkungan di pinggang kita kita bisa pertahankan ada lengkungan di pinggang dan punggungnya tegak pada saat kita duduk yang mulai menyandar lengkungan itu mulai hilang apalagi banggunya misalnya tidak mensupport gitu ya tidak ada lengkungan yang mensupport tulang belakangnya itu kita akan kehilang lengkungannya oke apa yang terjadi jika misalnya saat kita duduk contoh kita duduk di lantai selonjoran mungkin bisa di uji coba sendiri ya di rumah ya pada saat kita duduk di rumah selonjoran mau menyandar atau enggak nyandar lengkungan pinggang juga sama akan berkurang normalnya kan kita harus ada lengkungan disini ya di bawah bukong di atas bukong karena itu kita sebut lordosis normal dari tulang pinggang pada saat satu lagi pada saat duduk di kursi malas kalau kursi malasnya itu dia mensupport lengkungan pinggangnya biasanya kursi malas kan pasti ngangkat kakinya ya pada saat misalnya kursi malasnya itu mensupport lengkungan pinggang kalau dia ngangkat kakinya itu still oke tapi kalau kursi malasnya itu pada saat ngangkat kakinya gitu kemudian lengkungan pinggangnya juga hilang sama sekali itu yang gak oke karena kita perlu mempertahankan lengkungan pinggang itu itu juga mensupport supaya tulang belakang kita dan saraf-saraf di dalam tulang belakang kita juga posisinya dalam posisi yang optimal seperti itu ini masih dari ibu mega tips stretching yang sebaiknya dilakukan setiap anak saat lagi banyak duduk apa ya dok oke kita bisa bilang itu sebenarnya tiap satu atau dua jam bukan hanya pada anak ya kita perlu ada sitting break ya jadi kayak jalan bentar ke toilet lah ambil minum atau apa at least dia berdiri sebentar nah mungkin kalau pas kegiatan online pun itu udah mulai banyak sebenarnya waktu ada sekolah online ya guru-guru bilang berdiri bentar gerak dulu bentar nanti baru duduk dulu kayak gitu karena itu emang perlu gitu kalau untuk beberapa gerakan stretching itu sebenarnya gerakan-gerakan stretching udah pernah diberikan pada saat PI kelas itu juga bisa dilakukan terutama whole body stretching area leher area punggung pinggang itu boleh dilakukan dan kemudian kalau misalnya memang ada spesifik problemnya biasanya kan kalau kita di klinik kita berikan misalnya contoh ada nyeri pinggang biasanya ada stretching tambahan khusus buat area pinggangnya aja kita berikan buat diadukan di rumah atau keluhannya misalnya di leher yang kaku kita bisa berikan juga khusus stretching di tambahan untuk di leher jadi gak sembarangan gerakan juga ya maksudnya kalau yang lagi dalam fisioterapi atau dalam proses penyembuhan tadi gerakannya sesuai dengan indikasi sebenarnya gerakan stretching yang umum itu pun udah boleh dilakukan cuma kan terkadang gerakan stretching yang biasa dilakukan kita gak tahu gerakannya benar apa enggak atau masih kurang jadi biasa kita tambahkan lagi ini loh tambahannya buat PR di rumah ya kerjakan ini kayak gitu baik masih juga dari Ibu Mega sepupu saya SMP perempuan dong kelihatan bongkok saat ditanya rupanya dia tidak nyaman terlalu tegak karena dadanya maaf yang agak besar daripada anak seumurnya dia terganggu ketika orang melihat area tersebut bagaimana ya dok mengatasi ini sebelum impactnya lebih besar lagi nah yang terakhir pertanyaan sekaligus ya terkait trampolin tadi dok apa benar anak kurang anak usia kurang 6 tahun tidak disarankan untuk main trampolin terima kasih dok oke kalau terkait tadi masalah anak remaja perempuannya ini juga beberapa saya temukan pada saat dia usia remaja itu kan udah mulai usia pertumbuhan tanda-tanda seks sekundernya udah mulai seperti ada pembesaran payudara dan lain-lain dan beberapa anak yang memang secara keturunan juga memang memiliki misalnya udah mulai payudara besar mereka malu sebenarnya tidak nyaman karena kan anak-anak mereka kayak nutupin gitu ya dok mereka malu karena teman-temannya yang seumurannya dia kayak belum ada payudara dia udah ada jadi sebenarnya malu jadi akhirnya mereka berusaha kayak membukulkan punggungnya itu sering saya temukan ya ini balik lagi sih perlu kita komunikasikan orang tua mungkin perlu komunikasikan kalau memang tidak bisa membantu guru ataupun misalnya kayak tenaga medis seperti dokter atau visio itu juga bisa mengencourage sebenarnya it's okay it's normal jangan malu dengan apa yang terjadi pada perubahan pada tubuh kamu yang udah seharusnya terjadi kayak gitu ya itu hal-hal yang mungkin perlu kita ajarkan kembali ke mereka permasalahannya adalah mereka kadang malunya itu bukan kesesama teman yang perempuan tapi mereka tidak nyaman dengan yang lawan jenis karena kan yang cowok-cowok itu juga usia-usia penasaran pada saat usia tumbuhannya seks sekunder itu mereka rasa usia-usia penasaran kemudian tentang pengetahuan seksual segala macam mereka juga penasaran jadi mereka kadang ada curiosity mungkin penasaran kadang lebih melihat jadi dia tambah tidak nyaman lagi gitu kan nah ini hal-hal yang mungkin ya balik lagi pendidikan dari sekolah tentang pendidikan seks terutama ya dengan tanda-tanda yang akan mereka alami pada saat nanti mereka bertumbuh gitu seperti apa dan balik lagi harus encourage anaknya supaya be proud of yourself jangan malu itu memang hal yang umum terjadi pada usia remaja tadi yang terakhir yang tadi tuh yang pertanyaan nomor 4 trampolin dong oh iya yang trampolin ya sebenarnya pada anak usia-usia yang di bawah 6-7 tahun kayak gitu ya sebenarnya mereka kalaupun main trampolin ya kan paling kan juga seberapa ini sih kayak gitu kan dan mainnya paling kayak di playground itu concerningnya adalah karena anak-anak kecil gitu kan lebih mungkin lebih gampang jatuh dan lain-lain kayak gitu tapi biarkan mereka bergerak biasanya usia-usia segitu mereka lebih belajar keseimbangan banyak kan gitu kan berlari berjalan gitu jumping ya gitu bukannya tidak boleh sebenarnya boleh-boleh aja cuma kan gak terlalu ekstrim lah jatuh ya lagi yang dalam kategori sebenarnya dan itu mungkin kayak trampolin itu kan lebih sifatnya permainan karena anak-anak lebih seneng gitu kan dan itu akan lebih baik itu nanti usia 7 tahun ke atas kan anak-anak dimana kita mulai mengajarkan gerakan-gerakan fundamental dasar gitu memang mereka pada saat usia itu mereka perlu belajarin itu bagaimana berjalan berlari terus kemudian jumping kemudian segala macam itu memang gerakan-gerakan yang biarlah mereka main sesuai dengan ininya selama itu aman buat mereka lakukan baik pertanyaan selanjutnya ini dari Rianti Jenny di Jakarta dok saya mau bertanya anak saya sering duduk miring di mobil apakah bisa kemungkinan nanti menjadi miring tulang punggungnya anak saya berusia 4 tahun thanks dok mungkin kalau di mobil dia suka nyandar kadang kan dia suka nyandar ke satu sih enak jadi selama kalau kita perhatikan kita ingatkan juga supaya tegak mungkin posisinya kalau dia sering miringnya misalnya dia duduk sebelah kiri dia suka miring kekiri terus sesekali dipindahin yang harus di sebelah kanan jadi dia paling enggak dia enggak ke satu sisi terus itu mungkin orang tua juga bisa paling 4 tahun masih bisa kita atur mungkin kita bisa kasih ganjelan mungkin di sisi dia suka miring itu masih bisa diatur harusnya untuk usia usia 4 tahun ini pertanyaan terakhir dari Hain Akyas hai dok saya usia 24 tahun mau bertanya apakah cukup fisioterapi sekali saja 2020 dulu saya sempat enggak bisa duduk dari berdiri mungkin dari berdiri dia enggak bisa duduk dan sebaliknya karena jatuh terbanting kemudian fisioterapi sekali selebihnya olahraga dan minum obat vitamin dan herbal oh iya kebetulan saya sejauh ini hanya satu indikasi indikasi saraf kejepit lutut saya ngilu nyeri kalau dilipat lama kemudian obat lain kemudian obat lain buat mengurangi nyeri saraf kejepit dan tulang belakang oke untuk usia 24 tahun dia cukup banyak ya kelunannya badai karena dia pernah jatuh kayaknya iya makanya dari kalau misalnya saraf kejepit itu selain yang sering kita temukan memang salah satu faktornya adalah trauma dalam pengertian apakah jatuh dan lain-lain gitu ya atau misalnya overuse overuse dalam pengertian mungkin kebiasaan yang kurang baik mengangkat barang yang kurang baik atau kadang seringkali saya temukan juga ya pada anak-anak yang dewasa muda ya dewasa muda kemudian remaja yang udah mulai belajar gym gitu sering juga saya temukan itu mungkin pada saat mengangkat mereka melakukan gerakan mengangkat bebannya posisinya tidak proper caranya mungkin tidak proper akhirnya mereka mencederai diri sendiri nah ini juga salah satu yang sering saya temukan gitu nah kalau misalnya oh ya oke waktu itu misalnya udah di visio nih gitu tapi saya gak tau juga ya apakah dulu waktu di visio diperiksakan juga gak ke dokter gitu atau langsung ke visio sometimes kita perlu lihat juga mungkin pemeriksaannya lebih lanjut apakah perlu di fotoronsen sebenarnya dari fotoronsen dari jatuh itu mempengaruhi ke sarafnya kah gitu nah kalau misalnya ketulangnya kita bisa lihatnya dengan fotoronsen tapi kalau misalnya kita ada kecurigaan jangan-jangan ini ada kecurigaan ke saraf kejepit biasanya kita butuh MRI dengan MRI kita akan kelihatan itu ada apakah ada benar ada terjepit sarafnya nah kalau udah di MRI jadi kita bisa menentukan juga dokter juga jadi enak menentukan oh ini kayaknya udah kalau memang visio udah gak ada keluhan ya cukup gitu nanti paling berkala maintenance sesekali gitu tapi tadi ceritanya-ceritanya juga sebenarnya berarti masih ada keluhannya kan dan juga selain masalah di pinggangnya juga lututnya juga ada problem gitu lututnya juga problemnya saya gak tahu apakah karena olahraga atau gimana saya juga gak tahu pada saat badan kita sebenarnya mengalami nyeri itu sebenarnya adalah alarm buat kita ada yang gak beres nih ya something wrong gitu apa yang bermasalah gitu itu memberitahukan kita bahwa itu bermasalah gitu jadi dan mungkin perlu diperiksakan kenapa saya bisa nyeri gitu nah kalau nyeri itu di daerah misalnya otot pesendian tulang itu dan singgah ke saraf dari mulai dari ringan sampai ke berat kita perlu kadang kalau kita gak tahu penyebabnya kita perlu periksakan ke dokter ke fisioterapi nah kalau misalnya permasalahannya di otot mungkin dengan fisio satu kali dua kali juga oke sisanya silahkan aktif bergerak kekuatin ototnya gitu nah bagaimana kalau permasalahannya sampai ke saraf kalau saraf terjepit tadi tidak hanya fisioterapi kadang itu atau obat-obatan kan itu sifatnya sementara ya selama kita masih ada keluhan itu lebih baik diperiksakan ke dokter atau secara berkala lakukan fisioterapi at least untuk menjaga supaya itu tidak jadi perburukan kemudian hari gitu dan juga di fisio kan paling gak bisa diajarkan juga eksersis apa yang mungkin perlu dilakukan olahraga apa yang aman untuk dilakukan supaya keluhan itu tidak muncul lagi seperti itu oke baik ini menarik ya tanpa terasa ini sudah satu jam lebih dong oh iya kita saking asik ya ngobrol gitu terus tanya jawab ini sudah satu jam lebih baik selanjutnya adalah pengumuman ya oh iya sebelum kita menutup sesi kita hari ini dok mungkin dari dokter Elina ada pesan-pesan buat mami, daddy dan teman-teman di rumah oh iya boleh mungkin ada tampilin di slide yang itu ya ya conclusion ya balik lagi mungkin yang pertama masalah postur ini yang paling penting adalah anak-anak dan remaja itu dia mereka harus terinformasi bagaimana seharusnya postur itu yang benar seperti apa dan kemudian pada saat mereka posturnya tidak oke mereka jadi tau harus bagaimana gitu jadi juga mungkin bisa dibantu diingatkan oleh guru atau orang tua yang itu ya pertama ya lebih ke body awareness ya gitu ya postur awareness jadi mungkin bisa juga kita minta anak-anak kalau kamu mau tahu kamu bermasalah gak postur ini coba kamu ngaca gitu ada gak sih yang miring ke satu sisi gitu ya kadang setelah melihat itu mereka baru sadar bahwa oh iya kenapa ya kepala saya miring ya ke satu sisi kenapa pundang saya miring ya ya sometimes itu mereka perlu lihat sendiri gitu dan berikutnya adalah biarkan anak-anak atau remaja melakukan olahraga yang mereka sukai terutama yang olahraga yang sifatnya mungkin akan menggunakan kedua sisi tubuh ya secara imbang itu sangat-sangat kita sarankan gitu dan yang berikutnya ingat bahwa ketidakseimbangan postur itu tidak hanya mengakibatkan masalah di satu segmen tubuh contoh misalnya pundaknya miring terkadang tidak hanya seperti itu bukan hanya pundaknya aja yang nanti akan miring tapi badan kita tuh pintar bahwa badan kita itu akan mengakomodasi pada saat satu bagian terjadi bermasalah bagian tubuh yang lain akan menyeimbangkan contoh pada saat pundaknya turun terkadang pinggang kita akan ikut miring jadi itu yang perlu kita concern gitu perlu kita tahu sehingga itu kalau misalnya udah tahu anaknya jadi paling enggak kita mencegah supaya itu tidak mempengaruhi keseluruhan tubuhnya seperti itu jadi pesannya banyak ya dan pastinya bermanfaat bagi Mami Deddy di rumah baik saatnya kita mengumumkan untuk tiga orang yang berhutung dari penanya terbaik tadi oke yang pertama adalah Ibu Meri yeay selamat Ibu Meri kemudian Pak Wijaya yeay dan yang terakhir Ibu Mega jadi berikut tadi adalah nama-nama orang yang beruntung mendapatkan tiga voucher ya dan teman-teman Stella Marian kita juga dapat diskon kan ya dok ya yes jadi jangan lupa dengan menunjukkan ID card Stella Maris untuk fisioterapi itu ada diskon khusus ada diskon khusus kalau memang ternyata aduh saya lagi enggak kepake bisa ajak keluarganya mungkin yang membutuhkan ya kalau untuk mami atau siswa Stella Maris itu ada enggak seingetnya sepertinya ada program khusus juga ya jadi ada nanti boleh ditajakan dan seperti itu yang saya sampaikan tadi ini benar-benar lebih dari satu jam ya kita udah ngobrol jadi terima kasih banyak untuk dokter Elina dari Backfit HWS Gading Serpok sudah memberikan sharing yang sangat berguna bagi Stella Marian dan bagi semua penonton di rumah baik pemenang yang tadi yang tiga orang tadi akan dihubungi oleh Tim Marketing Communication Stella Maris untuk dikonfirmasi melalui Whatsapp jadi pastikan nomor Whatsapp yang diberikan terdaftar dan dapat dihubungi oleh Tim Marko Stella Maris School jadi nantikan podcast tema talk minggu depan setiap Jumat jam 3 sore bersama Narasumber Credible dan Host KJ Stella Marian pastinya jadi jarang sampai ketinggalan dan gak daftar karena mengikuti podcast ini free alias gratis baik bapak ibu yang tertarik dengan Stella Maris bisa menghubungi kami di nomor 0878 7278 5231 dengan format nama usia anak dan pertanyaan dapatkan informasi terbaru tentang podcast dan sekolah Stella Maris di Instagram at stelamaris.sch dan akhir kata saya dengan Miss Rara dan Dr. Elina Dr. Elina Widya pamit undur diri see you on the next podcast bye terima kasih bye 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 selamat menikmati